Bismillahirrohmanirrohim kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang polarisasi itu apa kemudian prinsip dari metode polarimetry itu seperti apa kemudian kita, kenapa sih daya putar optis itu harus kita hitung nilainya berapa di video ini merupakan bagaimana cara untuk menentukan daya putar optisnya biasanya untuk menentukan daya putar optisnya kita menggunakan alat yang disebut dengan polarimeter kalau polarisasi itu adalah prosesnya proses dari perubahan arah getarnya sedangkan polarimetrynya itu adalah metode yang digunakan untuk mengukur suatu sampel menggunakan berdasarkan perbedaan daya putarnya yang dipolarimeter ini adalah alatnya jadi alat yang digunakan untuk mengukur besar polarisasi ini merupakan alatnya polarimeter disini ada bagian cahaya gitu sumber cahaya sumber cahaya itu biasanya itu menggunakan natrium cahaya na kemudian disini ada sumber disini ada polarisator polarizer gitu untuk mengukur nilai polarisasi dari si cahaya ini ini ada yang pertama kemudian disini ada yang kedua gitu jadi di alat polarimeter itu biasanya itu terdiri dari dua dua alat dua alat yang digunakan untuk mengukur bidang polarisasinya gitu yang pertama ada saat sebelum dia kena sampel kemudian setelah dia kena sampel nah sampelnya itu ditaruh disini di tengah-tengah sini ini nanti dibuka itu akan ada tabung nah tabungnya itu nanti akan diisi oleh larutan yang akan kita uji gitu nah sebelum dilakukan pengujian gitu ya terhadap larutan sampel itu sebelumnya dilakukan dulu dilakukan standarisasi standarisasi ini itu untuk bentukan standar ya sebagai standar kita sebagai acuan dalam melakukan percobaan standarisasinya biasanya itu menggunakan aquades gitu kenapa digunakan aquades karena aquades ini tidak punya sudut putar ya artinya dia tidak punya enantiomer juga bukan senyawa kiral jadi ketika dipancarkan oleh sinar ya dia nilai pol nilai yang terbaca nilai yang terbaca bidang putarnya itu tidak ada 0 karena dia tidak mampu memutar sudut polarisasinya gitu nah ini kemudian disini ada bagian yang digunakan untuk melihat jadi nanti matanya itu digunakan untuk melihat disini ini dilihat cahaya yang terbentuknya gitu ini merupakan putar-putarnya jadi analyzer yang disini itu nanti bisa diputar-putar jadi sesuai dengan sesuai dengan pembacaan yang disini gitu jadi sebelumnya kan aquades ya dimasukkan aquades nah maka diputar-putar ini biar hasilnya itu yang disini itu kelihatan sedang gitu antara gelap dan terang nanti harusnya pembacaan disini itu harusnya adalah 0 kenapa? karena kita di aquades ini merupakan senyawa akhiral artinya dia tidak punya enantiomer gitu tidak punya enantiomer makanya ini lah yang terbaca di alat polarimaternya nanti akan 0 nah nilai 0 inilah yang akan dijadikan acuan untuk melakukan percobaan menggunakan sampel yang akan kita uji gitu jadi ketika kita udah dapet nih nilai 0 nilai 0 dari dari blanco disebutnya dengan blanco ini aquades ketika sudah didapat dari aquades kemudian aquadesnya itu nanti dikeluarin diganti dengan larutan sampel gitu ini kalau masih menggunakan alat yang tadi ini merupakan komponen-komponen komponen-komponen dari alat polarimater prinsip kerjanya adalah sinar yang datang dari lampu itu akan melalui prisma terpolarisasi jadi ada dua prisma disini ada satu ada dua yang pertama ini yang kedua nah lampu ini kan lewat ya awalnya tadi dia masih acak-acakan kemudian masuk ke polarizer yang pertama prisma terpolarisasi yang pertama hasilnya akan satu arah ini akan satu arah nah ketika melewati sampel ini sampel ya tadi jadi ada lampu kemudian ada prisma terpolarisasi yang pertama ini dimasukin sampel nih ketika sampelnya itu dia akhiral ya ataupunnya enantiomer artinya kan dia mampu mengubah sudut polarisasi yang awalnya tegak-urus ini ketika melewati sampel yang bersifat akhiral maka sudut putarnya akan berubah jadi agak ke kiri sedikit ya nyerong ke kiri sedikit gitu nah ini kemudian arah putar ya arah putar yang berbeda ini kemudian akan dihitung di analiser gitu hasilnya adalah detektor ini kan kenapa gambarnya mata karena perhitungan kapan dia itu berada di posisi yang pas gitu itu kan menggunakan mata manual kenapa disini matanya disebut dengan detektor karena kita mendeteksi manual menggunakan mata gitu gini ya jadi gini ya prinsipnya ada lampu kemudian masih acak-acakan ini arahnya masuk ke prisma yang pertama disebut dengan polarizer kemudian muncul nih menjadi satu arah ini digunakan sebagai acuan masih 0 nah ketika melewati sampel yang akhiral dia akan mampu mengubah daya putarnya gitu nah kalau begini berarti arah putarnya kemana nih ke sini berarti ke kiri kan ya ke kiri gitu jadi berlawanan dengan arah jarum jam gitu nah ini kalau masih bingung ini ada video ya jadi alat nanti ini adalah cahaya yang terbaca oleh mata kita gitu mata kita kemudian ini nih ada prisma yang pertama ini ada prisma yang kedua nah yang pertama ini kan dia masih lurus ya karena belum ada sampel ini masih lurus belum ada sampel arah getarnya kan searah aja gitu lurus ini awalnya dia diawal ini kemudian ketika dimasukkan ke sampel ini awalnya lurus ya nah ketika dia melewati senyawa yang bersifat akhiral maka sudut putarnya ini diubah nih lihat nih arah getarnya tadinya ke atas jadi agak ke kiri sedikit berarti ya nah itulah akan diukur gitu berapa daya sudut putarnya nah ini tuh ya di bidang polarisasi bidang polarisasi di alat prisma polarisasi yang kedua ini dia akan memutar gitu sesuai dengan berapa sih yang diputar oleh sampel ini dia akan otomatis diputar ya yang ini yang analyzer prisma kedua nah sudut yang berputar ini itu akan terbaca pada sebagian ya nanti ada meterannya gitu ada meterannya nanti kita lihat di percobaan ya jadi pokoknya yang ter yang terputar ini disini ini di analyzer yang kedua ini akan terbaca berapa sudutnya sudutnya itu menggunakan sudut derajat ya 390 derajat gitu nah ini merupakan contoh percobaan menggunakan metode polarimetry dengan alatnya adalah polarimetry bisa disimak ya ini sumbernya dari youtube sama kayak sebelumnya cuman ini ibu ambil intinya aja gitu ini ada alatnya harus di alir listrik yang pertama tadi ditimbang sampelnya kemudian dilarutkan dilarutkan menggunakan aquades selanjutnya prisma ini tempat sampelnya dimasukkan aquades dulu tujuannya untuk apa untuk standarisasi ini diisi aquades sampai penuh dan tidak boleh ada dilembung tidak boleh ada dilembung karena bisa mengganggu proses pengamatan nah dibuka yang tadi ibu bilang tempat sampel dibuka dimasukkan tabungnya ditutup ini kan lampu disini ya nah ini diamati ini adalah alat untuk memutar jadi bisa gelap terang terang gelap nah kita harus mengukur sesuai dengan ini diantara gelap dan terang gitu nah ini masih 0-0 kan ya si 0-0 gitu kenapa 0-0 karena ya tadi aquades tidak punya senyawa enantiomer selanjutnya dimasukkan sampel dimasukkan sampel ganti masukin kemudian diamati lagi nah diamati lagi sampai cahaya yang terbaca ini sama kayak tadinya sama kayak tadi nih berarti nih yang terbaca disini nih nah di meteran di alat polarimeter itu sama kayak kalau di SMP itu kalian pernah belajar neraca ya neraca ini bukan neraca ya ini micrometer skrup ya kalau gak salah ya micrometer skrup itu kan ada alat ada angka yang utama ada juga angka yang kecil yang dijadikan sebagai koma-komaan gitu kan ya kalau masih ingat nah di polarimeter itu juga sama nah yang besar-besar ini nih yang 0-10-20 itu merupakan derajat utamanya dia nah sedangkan yang di bawah sini yang di bawah sini nih yang 0-2-4-6-8 itu merupakan skala nanius ya ya bukannya kalau tidak salah namanya skala nanius ini merupakan yang menjadi nilai koma-komaan jadi cabangnya dalam pengukuran nah kita lihat nih disini gimana cara mengukurnya kita lihat nah ini yang angka 0 ini kan berantinya disini ya ini merupakan 1 1-2-3-4-5 ini berarti 1 kita dapat nilai 1 kemudian yang kedua dicari nih antara skala nanius dengan skala utamanya itu sejajar dimana nih berarti sejajar disini kan ya nah ini tuh kan 1 2-nya disini 1-nya disini berarti derajat ya derajat yang terukur pada sampel tadi ini adalah 1,1 gitu cara mengukurnya nah kemudian ada rumus ya rumus untuk menghitung menghitung rotasi spesifik itu bisa itu bisa menggunakan rumus ini alpha sama dengan A per D kali C dalam kurung alpha ini merupakan rotasi spesifik spesifik kemudian A-nya adalah besar sudut yang teramati gitu jadi teramati itu nilainya adalah A teramati kemudian D ini adalah panjang jalur jadi panjangnya ini ya tadi kan ada tabung yang digunakan untuk meletakan sampel pada alat polarimeter nah itu diukur panjangnya berapa kemudian dikalikan dengan C C ini merupakan konsentrasi nah konsentrasi itu bisa pakai molaritas bisa pakai normalitas bisa pakai masa jenis atau gram per mili gitu itu bisa biasanya dipakai adalah gram per mili masa jenisnya gitu nah misal ini nih sudut yang terbaca adalah 1,1 yaudah berarti nilai A ini bisa dimasukkan jadi 1,1 gitu kemudian B ini panjangnya panjangnya tadi diukur misal berapa ya 15 cm gitu nah yaudah tinggal dikalikan aja dengan konsentrasinya misal sekian X yaudah tinggal dikali aja dibagi gitu dikali 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 dikali